Halo guys, dalam video kali ini saya akan sharing cara membuat model GNC 3 axis. Nah, model GNC 3 axis ini saya buat dalam skala 1 banding 10. Misalkan ketika di sini tertulis 1 mm, berarti bendas benarnya adalah 10 mm. 1 banding 10 ya. Dan GNC 3 axis ini bisa bergerak ke belakang dan juga ke depan, bisa bergerak ke kanan dan juga ke kiri, bisa bergerak ke atas, ke atas, dan juga ke bawah. Nah, seperti ini ya. Dan mohon maaf videonya saya bagi menjadi beberapa par ya, karena mengingat nanti durasinya akan terlalu lama. Dan nanti ketika upload, size videonya terlalu tinggi, jadi saya akan bagi menjadi beberapa par. Oke, untuk par pertama, di sini saya akan membuat mejanya terlebih dahulu, pertama open. Nah, mejanya di sini, nantinya saya akan memakai material baja dengan ketebalan plat adalah 5 mm. Nah, seperti ini ketebalannya plat 5 mm. Kemudian saya memakai plat U juga ya, dengan ketebalan 5 mm juga. Entah ini nantinya akan memakai plat besi maupun plat baja, tapi kayaknya ini memakai plat besi saja biar lebih hemat ya. Nah, cara membuatnya, pertama bikin sebuah seket pada pandangan kanan atau YZ plane. Selanjutnya, bikin sebuah recangel, pilih yang 2 point center. Klik ini, geser. Nah, bentar ini nggak lurus. Nah, geser. Kemudian dimension panjangnya adalah 75. Nah, ketika di sini 75, berarti benda sebenarnya adalah 750 ya. Karena tinggal dikali 10 saja. Di sini 0,5. Nah, ketebalan 5 mm atau 0,5 kalau digambar. Selanjutnya, bikin plat U-nya ini ya. Memakai recangel 2 point. 2 point apa ini? 2 point ya, benar. Selanjutnya, tinggal atur dimension-nya. Di sini 10. Untuk lebarnya adalah 5. Di sini pula sama 10. Lebarnya yaitu 5. Selanjutnya, saya memakai perintah offset. Klik ini, geser ke dalam yaitu 0,5. Ini pula sama 0,5. Nah, selanjutnya setelah kayak gini, saya menggunakan perintah line. Dari sini, geser ke kanan. Dari sini, geser ke kanan. Dan di sini pun sama. Nah, selanjutnya setelah tersambung kayak gini, saya menggunakan perintah trim untuk menghapus garis ini sama ini. Garis ini sama yang ini. Nah, selanjutnya setelah jadi seperti ini, pola seperti ini, barulah menggunakan perintah extrude. Klik bagian ini sama bagian ini. Klik bagian ini. Nah, atur ketebalan yaitu 55. Kemudian, ok. Nah, ini mejanya hampir jadi. Tinggal bikin lubangnya yang di sini ya. Untuk lubangnya, di sini saya memakai perintah scat saja. Tidak memakai perintah hole. Klik di sini. Kemudian, bikin lubang dengan diameter. 2 mili ya. Kemudian, yang kecil. Yang kecil, diameter 1,5. Oke, langsung saja. Circle. 2. Di sini 1,5. Di sini pun sama 1,5. Enter. Selanjutnya, tinggal posisikan pada area tengah. Menggunakan vertical constraint dan juga horizontal constraint. Nah, setelah kayak gini. Tinggal diatur jaraknya berapa. Jarak antar lubang. Dari lubang ini sampai ke sini. Yaitu 22,5 ya. 22,5. Dari sini sampai sini. 22,5 sama. Oke, dimension. 22,5. Di sini pun sama. 22,5. Enter. Nah, selanjutnya. Tinggal di extrude cut saja. 1, 2, 3. Extrude cut. 7. Klik ini. Oke. Seperti ini ya. Nah, ini sudah ada lubang ya. Oke. Untuk next video, saya akan membuat ininya penyangganya ya. Oke, mungkin sekian saja video pembuatan meja CNC ini. Jangan lupa kritik dan sarannya saya tunggu di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali.